Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Gita Birpam Teman-teman, di media sosial seringkali kita melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan istilah E3 Kemudian dari beberapa pertanyaan yang pernah sampai ke saya juga Ada suatu kesimpulan yang bisa saya ambil ya Banyak sekali terjadi kesalahan di dalam menafsirkan apa itu murai batu E3 Banyak yang mengatakan bahwa E3 itu adalah ordan Apakah memang demikian? Sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe Karena subscribe tersebut gratis Sebenarnya istilah E3 ini ya Adalah suatu istilah yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P52 Garing Menhut Strik 2 Tahun 2006 Tentang peragaan jenis Tumbuhan Dan satwa liar dilindungi F Berarti adalah filial yang artinya adalah keturunan Jadi kalau E3 itu artinya keturunan ketiga Bagaimanakah caranya mendapatkan F3? Di sini bisa kita berikan suatu ilustrasi ya Bahwa Burung tangkapan hutan itu dinamakan F0 Jadi untuk suatu tujuan penangkaran Kalau F0 disilang dengan F0 Itu hasilnya akan menghasilkan F1 Filial 1 Atau keturunan ke 1 Kemudian F1 Kita ternak lagi ya Disilang dengan F1 Akan menghasilkan F2 Kemudian F2 Kita silang lagi Dengan F2 Akan menghasilkan F3 Begitu seterusnya Dalam Kontes burung yang ada di Indonesia Untuk kelas murai batu Ada 3 jenis murai yang diperlombakan Yang pertama Murai batu ekor putih Kemudian Murai batu Borneo Dan yang ketiga Murai batu ekor hitam Persaingan di dunia kontes Ini tentu saja menuntut Para penangkar Murai batu Supaya Lebih Inopati Bagaimana Menciptakan Varian-varian Yang bisa Menghasilkan Murai batu Yang diinginkan Seperti kita ketahui Bahwa Murai batu Ekor putih Mempunyai Katakanlah Suatu kekurangan Yang Agak Sulit Yaitu Cara Menyettingnya Di Lomba Agar burung Tampil Satu titik Disinilah Makanya muncul Suatu ide Dari para penangkar Bagaimana Kekurangan ini Bisa Ditutupi Dengan Melakukan Silangan Dengan Borneo Atau Murai Kalimantan Kalau Betina F0 Borneo Kita silang Dengan F0 Medan Akan Menghasilkan F1 Bordan Kemudian Dari F1 Bordan Ini Disilangkan Lagi F1 Bordan Yang Jantan Disilang Dengan Betina F1 Medan Ini Akan Menghasilkan F2 Bordan F2 Bordan Ini Masih Semi Gembung Untuk Menghilangkan Semi Gembung Ini Maka F2 Ini Diambil Lagi Jantannya Kemudian Kemudian Disilang Lagi Dengan Betina F2 Medan Yang Akan Menghasilkan F3 Bordan Bagaimana Bagaimana Hasil Daripada F3 Ini Sebenarnya Masih Ada Sedikit Gembung Tapi Kalau Kita Lihat Di Lat Pres Ataupun Lat Beran Untuk F3 Ini Sudah Banyak Juga Yang Berprestasi Cuma Di Tingkat Nasional Kita Belum Mendapatkan Apakah Ada Yang Berprestasi Di Tingkat Nasional Saya Memberikan Suatu Alternatif Lain Selain Daripada F3 Bordan Mungkin Perlu Juga Dipertimbangkan Bagaimana Kita Menghasilkan Silangan Ekor Putih Dengan Ekor Hitam Karena Apa Karena Ekor Hitam Ini Punya Kelebihan Yang Sangat Baik Sekali Di Dalam Kualitas Kicauan Di Samping Mentalnya Yang Kuat Bahkan Di Tingkat Lomba Lomba Di Provinsi Yang Ada Di Sumatera Sering Sekali Dipertemukan Antara Ekor Hitam Dengan Ekor Putih Yang Yang Banyak Juga Kejadiannya Ekor Hitam Bisa Memenangkan Kejuaraan Jadi Artinya Dengan Kelebihan Kicauan Yang dimiliki Oleh Ekor Hitam Ini Bisa Menjadi Solusi Alternatif Menghasilkan Burung Murai Batu Silangan Antara Ekor Putih Dengan Ekor Hitam Dan Kalau kita Menyilangkan Ekor Putih Dengan Ekor Hitam Kita Tidak Perlu Sampai Kepada F 3 Jadi Mungkin Di F 2 Saja Mungkin Sudah Sangat Bagus Hasilnya Sementara Kalau Hilangkan Ekor Putih Dengan Borneo Itu Butuh Waktu Sangat Lama Artinya Bisa Membutuhkan Waktu 6 Tahun Baru Kita Bisa Mendapatkan F 3 Jika F 3 Bordan Ini Dipertemukan Dengan Katakanlah Dengan F 2 Silangan Ekor Putih Dengan Ekor Hitam Ini Sangat Layak Untuk Dinantikan Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya 4 3 4 5 5 6 6 11